Halo, saya Terry Ibrahim dari Ninja Injection Owners atau biasa disebut dengan NIO. Berikut saya akan menjelaskan urutan tutorial untuk menggunakan yang namanya peralatan safety gear. Pertama, kita dimulai dari sepatu, lalu beralih ke protektor yang ada di lutut kanan-kiri, kemudian kita memakai jaket. Jaket juga lebih bagus kalau ada protektornya yang ada di sikut, di bahu, di dada, kemudian juga di punggung. Lalu kita beralih ke helm. Helm sendiri juga memiliki banyak berbagian yang berbeda, contohnya seperti ada yang terbuat dari komposit shell, kemudian terbuat juga dari karbon. Kalau karbon itu yang ringan, tetapi kokoh dan kuat. Lalu juga tali pengikatnya juga penting. Kalau yang paling bagus itu ada yang namanya double daring. Double daring itu fungsinya sendiri ketika sewaktu-waktu kita mengalami crash atau benturan, lalu helm itu tidak akan keluar dari kepala kita. Dan double daring ini sendiri juga banyak dipakai seperti diajang MotoGP, Superbike, Moto2, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir kita memakai yang namanya globe atau sarung tangan. Selain untuk menghindari dari panas terik supaya tangan kita tidak gosong, lalu juga sewaktu-waktu kalau kita crash, tangan kita aman dari protektor-protektor tersebut. Untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan dari yang cara memakai sepatu yang baik dan benar. Untuk sepatu itu sendiri bisa dilihat di ujung sekitaran kelingking, terdiri dari protektor, kemudian di mata kakinya juga ada protektor. Dan sepatu boots yang bagus ya tingginya melebihi di atas mata kaki. Setelah kita memakai sepatu boots, lalu kita beralih ke protektor lutut. Umumnya di protektor lutut itu ada dua jenis ikatan ya, ada yang di atas lutut dan ada yang di sekitaran betis. Kita beralih ke jenis protektor lutut yang baru atau yang mungkin lebih simpelnya, seperti yang dipakai oleh Bro Ivan ini. Di sini ada jeans dengan sedikit modifikasi yang ada di lututnya, jenis protektornya. Jadi ini gayanya lebih dapet, fungsionalitasnya juga dapet. Di sini cara menggunakan jaket langsung kita masukkan saja dan yang paling penting itu pada saat kita memberi jaket, kita harus tahu ukuran yang tepat untuk kita, nyamannya kita seperti apa, tidak kelongbaran dan juga tidak terlalu sempit. Dan di sini yang paling penting adalah memiliki protektor, seperti yang ada di sikut, kemudian ada di bahu, kemudian di dada, kemudian juga di punggung. Protektor yang pada saat masakin yang lebih canggih itu ada titaniumnya untuk dibahunya, karena dianggap lebih safety. Setelah memakai jaket, lalu kita beralih menggunakan helm. Pertama kita memakai balak lava, gunanya ini untuk pada saat kita memakai helm, lalu kita berkeringat, jadi keringat itu tidak langsung nempel ke busa helm kita. Cara memilih ukuran size helm yang tepat adalah tidak longgar dan juga tidak terlalu sempit. Karena apa? Kalau terlalu longgar, karena sewaktu-waktu kalau kita crash, nanti helm kita bisa keluar dari kepala kita. Kalau terlalu sempit juga tidak nyaman, apalagi jika tipe orang yang memiliki pipi yang cabi akan sangat tertekan oleh busa yang ada di helm tersebut. Pastikan kita sudah nyaman memakainya. Lalu setelah kita memakai helm, kita memakai yang namanya glock atau sarung tangan. Cara menggunakan glock, ya seperti biasa tidak longgar dan juga tidak terlalu ketat. Dan glock yang baik yang memiliki protektor di antara tulang-tulang jari tangan kita. Terima kasih telah menonton! Kami dari Ninja Injection Owners, We are elegant, not elegant! tiedetika sudah ini, previous warna, jugaösan k파�usang jari tangan kita. If you can mutant seen Your Security at腳 itu mari kita semenisi18 jari tangan kita. Terima kasih telah menonton! Dia sangat Electronic Yari Tepang jari tangan kita,